Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Jadi di video kali ini saya sudah ada 4 rekomendasi tema simple yang cukup keren Kenapa keren? Walaupun simple, tema ini sudah tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp Untuk sistem sudah pasti tembus Jadi tonton video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe Alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian langsung tahu kalau channel ini update video terbaru Dan ini adalah rekomendasi tema yang pertama Oled Tema ini ukuran file-nya cukup kecil Hanya 15,2 MB dan setelah oleh Cihankan Dan di rekomendasi kali ini temanya dari desainer Cihankan Semua hampir keseluruhan dari desainer Cihankan Dan ini bisa mempermudahan kalian untuk mencari temanya Kalian cukup mencari satu tema Dan kemudian jika ingin mencoba tema yang lain yang ada di rekomendasi kali ini Kalian cukup mengklik di pembuat yang sama Maka tema yang lain akan bisa kalian temukan Tema ini ada di region Indonesia dan juga region India Dan oke ini adalah tampilan dari home screennya Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender dan juga perakiran cuaca ada di sebelah kanannya Icon pack pada tema ini semuanya berubah Dan untuk icon packnya dia ada animasinya Sayangnya untuk di bagian navigasi bar tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Control center pada tema ini ada perubahan termasuk untuk indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya Tema ini juga merubah di bagian papan telepon Kontak Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan sistemnya Termasuk tema ini juga merubah di bagian balon catnya Setelan pada tema ini juga ada perubahan Perubahan menggantikan tentang telepon Dan di bagian MIUI 12 disini diganti Logonya cukup keren namun terlihat lebih simpel Saingnya di bagian counter volume tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Oh iya sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya agak sedikit banyak noise Kebetulan di daerah saya sekarang ini lagi turun hujan Dan oke kita lanjut Reason app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi folder Dan oke kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screennya Oh iya sebelumnya seperti dibicarakan di awal video Kalau tema ini simple namun tembus hingga ke aplikasi pesan whatsapp Wow keren dan ini adalah tampilan untuk balon catnya Di bagian lock screen disini masih menggunakan wallpaper yang sama Ada widget jam, hari dan juga kalender sebelah kiri Sementara sebelah kanannya ada perakhiran cuaca Dan beberapa widget aplikasi seperti galeri, persentase baterai, aplikasi tiktok, wechat Dan beberapa aplikasi lainnya Ada juga aplikasi kamera Sayangnya disini tidak terdapat shortcut untuk pemutar musik Dan untuk animasi pengisian daya dia cukup kerennya Dan oke kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua Masih dari desainer yang sama Tema ini ukuran file-nya lebih besar sedikit Yakni 17,3 MB Dan tema ini bisa kalian cari dengan judul Lunex Tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India Dan oke ini adalah tampilan dari home screennya Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca dalam bingkai yang cukup keren Sayangnya untuk icon pack-nya disini walaupun ada perubahan semua tidak terdapat animasi Navigasi bar pada tema ini ada perubahan tidak seperti tema sebelumnya Yang navigasi bar-nya masih menggunakan tampilan yang standar Control center pada tema ini juga ada perubahan termasuk untuk indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar-nya Sayangnya di bagian notifikasi bar disini masih menggunakan tampilan yang standar Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan Tentang telepon Maksudnya kontak Detail kontak Aplikasi pesan sistem Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya Tema ini juga merubah di bagian setelan Tentang telepon Wow, logo MIUI 12 disini juga diganti Dan ini logonya logo MIUI ya Control volume pada tema ini Sayangnya dari kedua tema yang kita review Untuk control volume-nya dia masih menggunakan tampilan yang standar Folder aplikasi Recent app Dan ini adalah tampilan aplikasi pesan WhatsApp-nya Di bagian lock screen disini masih menggunakan wallpaper yang senada dengan wallpaper yang ada di bagian home screen Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari dan juga kalender Untuk widget jamnya dia ada dua Ada jam digital dan juga jam analog Untuk jam analognya dia hampir mirip seperti widget-widget Android 12 Sayangnya sama seperti tema sebelumnya di bagian lock screen disini Tidak terdapat shortcut aplikasi apapun Termasuk untuk shortcut pemutar musik Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga Dan untuk rekomendasi tema yang ketiga Ukuran file-nya lebih kecil daripada kedua tema sebelumnya yang telah kita review Tema ini hanya berukuran 12,5 MB Dan tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India Kalian bisa mencarinya dengan judul box Dan oke, ini adalah tampilan dari home screennya Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari dan juga kalender tanpa perakhiran cuaca Untuk icon pack semuanya berubah Dan wallpaper-nya disini hampir mirip seperti stock wallpaper Android 12 Sayangnya di bagian navigasi bar, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Control center pada tema ini juga ada perubahan termasuk indikator baterai Dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar-nya Walaupun tema ini lebih kecil daripada tema-tema sebelumnya Namun untuk notifikasi bar, tema ini ada perubahan Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan Kontak Detail kontak Aplikasi pesan sistem Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya Wow, walaupun tema ini terlihat lebih kecil Namun untuk sistem tema ini ada perubahan Dan sekali lagi saya minta maaf Sayangnya rame banget Ada suara ayam, ada suara burung Nah oke, kita lanjut aja Setelan pada tema ini juga ada perubahan Tentang telepon logo MIUI 12 Disini terlihat lebih keren Dan seperti kita telah ucapkan di awal video Kalau tema ini juga sudah tembus Sehingga ke aplikasi pesan WhatsApp Kalian bisa menulis di kolom komentar Untuk keempat aplikasi yang telah kita review ini Di bagian aplikasi pesan WhatsAppnya Kalian lebih suka untuk tema yang mana Kontak volume pada tema ini Saingnya masih menggunakan tampilan yang standar Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screennya Oh iya, di bagian register app Tema ini juga tidak ada perubahan Oke, di bagian lock screen disini lebih keren ya Ini adalah widget jam, hari Dan juga kalender ada di bagian atas Dan untuk bawahnya disini semestinya ini adalah widget jam Oke, geser sebelah kanan disini ada beberapa shortcut aplikasi Di antaranya ada stopwatch, pakaian cuaca, kalkulator dan beberapa aplikasi lainnya Yang hanya bisa digunakan di daerah Cina sana Karena disini juga masih menggunakan bahasa Mandarin Oke, tidak ada kontrol untuk pemutar musik Dan kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang keempat Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang terakhir 3D UI Tema ini ukuran file-nya paling kecil dari tema-tema sebelumnya Yakni hanya 6 MB Dan tema ini desainer dari Ritik Sharma Dari desainer Jihan kan kita hanya mereview 4 dan 3 tema Karena satu tema lagi itu memang tidak tembus hingga ke aplikasi Whatsapp Dan tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Namun, walaupun belum tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Namun, tema ini simple dan cukup keren untuk dijadikan rekomendasi Tema ini ada di region India Dan oke, ini adalah tampilan dari homescreen-nya Di bagian atas ini terdapat 7 jam, hari, kalender dan juga perakhiran unjuk Perakhiran cuaca-nya disini live file paper ya Dan disini untuk desainer Baik Ritik Sharma kalian bisa menghiden ya Icon pack pada tema ini semuanya berubah Dan untuk icon pack-nya dia bentuknya 3D Tema ini juga berubah di bagian navigasi bar Kontrol center pada tema ini ada perubahan cukup keren Putih, namun ada list 3D gitu ya cukup keren Dan tema ini juga berubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar-nya Tema ini juga berubah di bagian papan telepon Kontak Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan sistemnya Tema ini juga berubah termasuk di bagian balon cat-nya Setelan pada tema ini juga ada perubahan Tentang telepon, logo MIUI 12 disini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar Recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Dan ini adalah tampilan untuk folder aplikasinya Wow, untuk folder aplikasinya disini cukup keren ya Kontrol volume pada tema ini sayangnya dari keempat tema yang direkomendasikan kali ini Untuk bagian kontrol volume dia masih menggunakan tampilan yang standar Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screennya Karena seperti saya singgung sebelumnya Kalau tema ini juga belum bertemu hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Oke, di bagian lock screen disini masih menggunakan warna dasar purti Dan di bagian atas ini terdapat 7 jam yang cukup besar Hari dan juga kalender tanpa perakhiran cuaca Keser ke sebelah kanan disini ada beberapa shortcut aplikasi Kalender, jam dan juga perakhiran cuaca Shortcut pemutar musik dan beberapa aplikasi Termasuk untuk persentase baterai dan juga kamera Dan oke, itu tadi 4 rekomendasi tema simple yang sudah tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Kritik dan saran silahkan kalian bisa menulisnya di kolom komentar Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!